Hai ganteng doang nonton kagak di subscribe canda subscribe Hai guys belum kembali dengan saya, pada video kali ini untuk share atau share yang buat video ujian di youtube, silakan mahasiswa tentunya, rekan lagu di tinggal gifra di tiktok, dan silakan seperti ini Jika sudah melihat hasilnya, langsung aja kita ke tutorialnya, seberbiasa kalian bawa kembali baru, atau kalian klik tombol seteknya, jangan lupa kalian masuk ke menonton audio jika musiknya hilang, dan jika sudah kita ke detik 00, kita tambahkan foto, kita tambahkan foto ya, kita tambah foto, nah foto ini, panjangkan sampai di 802, kemudian, di 606, kita tambah, kita ke penungguan, ke comfort transfer, efek zoom, kita skip frame di awal dan di akhir, skip frame lagi, kita taruh di 50%, jadet mode aja, ke 850, atau ke 800, untuk kurva, kita kasih seperti ini, keval muter, kasih frame di awal, kasih frame lagi di 718, ubah ke 1x5, kurvanya seperti ini, kita kasih, kemudian, kita taruh di akhir aja, kemudian di sini, timer foto lagi, oke, nah, foto ini kita kemudian, kita taruh di akhir aja, sampai sampai di sini, kemudian kita sudah langsung, kita kemudian, di 815, kita tambah, kita tambah itu pertama foto nya, 927, efek zoom, kasih kita kemudian kita potong-potong kemudian kita potong-potong kemudian potong setengah di 13.18 yang di awal sini kita kasih kisar di awal dan di akhir kemudian kita potong-potong kemudian kita potong-potong kemudian kita potong-potong kemudian kita potong selesai perutanya kita potong-potong oke kurva kita potong kita potong ketika untuk pada persegi jadi menggunakan PC2 2300 rokennt rumah jauh efek motor kita kasih kermit di awal di 14.05 kita kasih kermit di 20 di 14.26 kita kermit di 20 terakhir kermit di 0 dan tekan kanan tufa kasih kermit ini semua begini ya oke bentar oke oke ini semua nah jika sudah 1513 tanpa kubus potong kanan di 16.06 kemudian kita percukan warna kayak biasa coba setiap ini ya yang ingin ini ya lingkaran itu oke nah itu sudah taruh warna di sekitaran sini oke 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 disini 809 tambah efek kita ke UBIN tambah efek lagi ke-3 ke sekitar ke-90 tekan kiri lagi ke-90 tekan kanan untuk frekuensi turunin ke-40 untuk mana tuh, ubahkan dengan ksk frame untuk kanan ksk frame yang ini, ubah ke 40 untuk kiri kita lihat dulu dan kemudian kita tambah efek efek ion untuk frekuensi turunin ke sekitaran 60 aja suruh satu kasih frame, ubah ke min 1,6 menekan kiri kasih frame lagi ubah ke 0 menekan kanan disuruh dua, kita kasih frame ubah ke 1,6 menekan kiri kasih frame lagi ubah ke 0 menekan kanan oke kemudian tambah efek lagi kita ke blur motion blur disini kita ubah ke 2 kita copy layer paste ke 4 foto setelahnya atau kita cek setelahnya ini dan semua foto ini ya kita coba sebalik foto yang satu yang ini kalau foto yang ini kita tekan ini masuk setelahnya panasnya yang ini, yang efeknya kita warna hijau kita pas langsung kemudian sebentar 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 guys, salah ini foto yang disini kita copy nah foto setelahnya ini yang foto yang samanya kita ubah sebentar nah ini kali ini kita pas selesai oke, wan hijau biarkan yang disini nah sudah oke, kemudian 8,18 kita kasih horizon tahu 9,09 kasih horizon kemudian kemudian 10,14 tambah effect lagi distorsi atau work efek germane kasih keyframe di aw di akhir kasih keyframe nanti ubah nomor tengah kiri alfani kurva khasnya seperti ini kita copy effect aja paste di 10,06 nah di 10,23 kita paste nama keyframe kita baru oke kita copy effect paste di 11,12 oke disini 12,09 kita kasih horizontal 12,28 juga horizontal nah 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 itu kita sudah disini kita copy effect aja nanti disini kita paste nah efek air kita matikan dulu dia mengambil kita reset default untuk frekuensi kita kasih ke 160 dan masuk kita matikan dulu frekuensi yang gak ngelak ya frekuensi itu 60 dan mana kita kasih ke 70 atau frekuensi turun lagi satu aja kita lihat dulu ya pas dia efek ion kita reset itu default untuk frekuensi kasih ke 1 disuruh disuruh satu kita kasih ke min 3 disuruh dua kita kasih ke 3 oke kita 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 lihat dulu oke gitu ya oke oke kemudian artikan lima sendor nah kita matikan lagi lepas efek cermin tadi kita cermin nah ini kita copy kemudian paste disini nah disini terakhir atau di awal sini ini oke kemudian kita kasih lagi di 14 23 dan di akhir kemudian di 14 09 0 di 14 15 0 rufanya kita kasih seperti ini oke nah gini ya rupanya kasih nah itu kita lihat dulu oke kemudian kita efek rupanya kasih di awal kasih kita gerakan ke bawah kemudian a hai terang sini aja hai 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 kasih kitabit hai hai oke hai eh eh di 1505 Ya kita kira ke ke atas oke pas segini ya oke di 146 15 atau 16 kita gerakan ke atas lagi di 1426 pertama kita gerakan ke atas kemudian di 1506 terakhir tadi tekan pasta kurva kesempatan kita berdua lakukan kita kasih seperti ini makasih kurva kita balik kurvanya juga nanti sudah kita lihat dulu sudah nah jika sudah seperti itu kita coba feedback lagi pas sedih foto disini akhirnya kita masikan saya mengambil ini cari check kita turunin ke sini ke arahan ke arahan ke arahan ke arahan ke arahan ke arahan bulan diawal sini termasikan dulu motion block biar nggak ngelak di awal untuk freknaji kita naikin aja ke 3 ramai ni kita naikin ke sekitar 500 untuk menekan kiri untuk menekan kiri untuk menekan kiri nah di akhirnya juga sama frekuensi kasih ketiga menekan akhir untuk menekan kiri jadi bagaimana kasih lagi ke 500 tekan kanan kurva seperti ini juga kita lihat dulu kalau kita kasih kurva seperti ini saja kemudian aktifkan motion nah yang di foto awal pas tersebut lagi di awal sini ayo kita matikan cara mengambil dari saya dulu untuk sudut aku bakal 90 untuk frekuensi saya kasih saja 2190 oh sebelum itu disini dia bangga bang kita kita duktikan saja matikan dulu dan di sudut ubah ke 0 untuk frekuensi ini di awal dan di akhirnya kita ubah saja untuk frekuensi kita turunin ke 280 untuk menekan kiri kurva seperti ini jadi bagaimana itu sama kita turunin lagi ke 490 untuk menekan kiri yang di akhirnya kita turunin ke 490 yang tekan kanan untuk frekuensi juga turunin ke 290 yang tekan kanan untuk frekuensi seperti itu tersebut oke, ya jika sudah ok guys coba ketawal ini kita ubat dulu naik ke sekitar gimana bukan di tuk ikat lagi yang bawa bentuk di sudut, dibahkan 0, dan frekuensi turun ini ke 180, maletnya ke 3, kemudian di awal kita ubah ke 0, kemudian jangan lupa disini kita aktifkan motion boardnya dan kita ubah aja motion boardnya, disini ke 3, dan yang di awal sini kalau mengambilnya kita dibuka lagi, ini bawah kita reset lagi dan frekuensinya turun ini ke 0, nanti kita tunggu disini, kita kasih ke 3, dan di akhir ke frekuensi diman kita kasih aja ke sekitar 3, untuk kan kanan, kurufas seperti ini di bagian magnitude, masih lagi ke 500, untuk kalian, kurufas seperti ini kita kasih jika duplikat efeknya, dalam mengambil di bawah sudut kita ubahkan ke 4X, silakan ke 3, dan hierakan k RTX, dan di bulan jadi latihan ke parity, turun yang ke 3, dan di bawah sudut kita ke 4x, dan di bawah sudut kita turun ini ke 3, dan di bawah sudut kita ke 4X, dan di bawah sudut kita ketika ke 4X, dan di bawah sudut kita kita sudah Nah kemudian dulu kemudian kita dulu efek ini kecuali karena mengambilnya kita copy kembalikan lagi pasta di 86 nah namun sini untuk di akhir termahir ini kita buang jadi awal juga sama yang di bawah telepon termahir kita seperti ini Oke seperti itu kita sudah seperti ini kita tinggal kasih efek kemudian tambah kubus potongkan ambil 206 kemudian tambah efek kita keubin aktifkan efek jermin kita tambah efek lagi di bagian lainnya kita pilih saling langsung belakang tambah efek lagi kita ke ini di storestore efek webwork atau lompong 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 Hai pas atas kifram di awal di tengah sini kasih ke kifram ke-1 di akhir kita ubah kedua di sini untuk kurva kasih seperti ini oke kurva kasih seperti ini ya di sudut biasa dan di spasi ke-10 kurva kasih seperti ini kita kasih kita rupi kata main bawah sudutnya kasih ke-50an jembat dan karen cepat di layar kayak ga kemudian kita jembat di layar jembat guys setelah ini di sini Nah setelah ini hapus sefart nya tambah efek kita ke bagian blur kemudian dimosion blur atau dikitnya matikan efeknya berarti biar enggak ngelak kemudian kemudian kembali nah kita cari untuk apa project yang ada efeknya namanya efeknya salju kecari dulu nah ini ada sekalanya tak lama keempat layering copy layarnya kembali masuk ke project yang baru kita buat tadi pas empat layar tak lama keempat air ini kemudian kita potong kanan di sini dan ini dibet-bet blending kasih pilih lima tiga buah di 603 kasih pilih ubat nomor oke itu nanti kita sudah bentar Oke sudah tahu baik saya ke 60 kalau kita export dan oke sekian untuk tutorial kali ini please like share dan subscribe saya sampai jumpa di video berikutnya guys dadah